Kita ke informasi lain, kata maneh baru-baru ini viral di media sosial setelah salah satu guru honor SMK di Cirebon, Jawa Barat, dipecat. Pemecatan tersebut diduga akibat memberikan komentar pada salah satu postingan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, di media sosial. Lalu, apa sebetulnya arti dari kata maneh ini? Berikut informasinya untuk Anda. Seorang guru di Cirebon, Jawa Barat, bernama Muhammad Sabil, dipecat dari sekolah tempat yang bekerja, usai mengomentari unggahan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Dalam unggahan itu, Sabil menyebut RK dengan kata maneh. Komentar yang dituliskan Sabil mendadak viral di media sosial. Terlebih, komentarnya sempat ditanggapi juga oleh pemilik akun, Ritwan Kamil. Kata maneh berasal dari bahasa Sunda yang memiliki arti kamu. Menurut dosen program studi Sastra Sunda Universitas Pajajaran Gugun Gunardi, kata maneh adalah kata biasa bagi mereka yang sudah memiliki hubungan dekat. Sebaliknya, jika hubungannya tidak dekat, kata maneh bisa dikatakan kasar. Kalau saya sarankan, kata-kata yang seperti itu, diksi yang seperti itu, ada lebih baik jangan dipakai di dalam media tulis. Sebab media tulis itu ya, tanda baca dan sebagainya tidak mewakili intonasi seseorang. Menurut budayawan Sunda, HW Setiawan, penggunaan kata maneh kepada seorang pejabat sudah ada sejak dulu. Bahkan kata maneh tertuang dalam lirik lagu Sunda berjudul Ayang-Ayanggung. Menurutnya lagu ini memang diperuntukkan untuk mengkritisi seorang pejabat. Yang pertama harus lebih dewasa lah, terutama di dalam mencitrakan diri dengan mengandalkan media sosial. Media sosial adalah bagian dari medan komunikasi yang riuk sekali kan. Jadi jangan terlalu reaktif kalau menurut saya ya. HW menambahkan, sikap berlebihan tak hanya ditunjukkan Ridwan Kamil. Dalam kasus ini, pihak sekolah juga dinilai berlebihan sampai melakukan pemecatan. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.